Berbagai tempat dijadikan sebagai destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Ada pula rumah yang dahulu diisi oleh satu keluarga dan pabrik-pabrik yang didalamnya terdapat aktivitas. Kesemua tempat tersebut dahulu pernah ramai dikunjungi atau dihuni. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya tempat tersebut ditinggalkan sama sekali dan menjadi terbengkalai. Tak jarang sebuah tempat yang dibiarkan puluhan tahun tak terawat menimbulkan kesan angker. Bahkan beberapa diantaranya memunculkan mitos-mitos atau kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat. Berikut 7 misteri tempat terbengkalai di Indonesia versi on the spot. Sebuah legenda urban yang populer di Surabaya tentang sebuah rumah terbengkalai yang kabarnya menyimpan berbagai kisah mistis adalah rumah Garmo di Surabaya. Bangunan tersebut megah namun sudah tak terawat dan menyeratkan kesan angker. Berbagai versi menyelimuti rumah tersebut. Namun kisah yang paling populer beredar di masyarakat adalah kisah keluarga penghuni yang kabarnya memiliki perjanjian dengan makhluk halus. Atau yang biasa disebut pesugihan. Konang keluarga ini akan diberikan kesuksesan dan kekayaan berlimpah jika bersedia memberikan tumbal setiap malam Jumat. Menurut cerita yang beredar, anggota keluarga penghuni rumah Garmo tewas tenggelam dalam sebuah kecelakaan kapal laut. Dan kecelakaan tersebut menyisakan satu anak terakhir yang masih bayi beserta babysitternya. Sayangnya keduanya kemudian tewas terbuluh perampok di dalam rumah tersebut. Hingga saat ini masyarakat ketempat benar-benar tidak mengetahui persis siapa pemilik dan pewaris rumah hantu tersebut. Tak heran bangunannya pun mulai hancur dan berlumut. Dan kabarnya masyarakat sekitar pernah kerap kali melihat penampakan sosok bertubuh besar dan sosok harimau. Meski demikian rumah Garmo dulunya adalah rumah yang megah. Namun kini tempat itu menjadi destinasi wisata horror secara tidak sengaja. Taman Festival di daerah Sanur, Bali merupakan salah satu tempat yang dulunya akan dijadikan sebagai taman festival terbesar di Bali. Kini dibiarkan terbangkalai begitu saja. Terutama bangunan-bangunan tua yang telah dibiarkan selama belasan tahun. Dahulu taman festival Bali ini sangat mewah dan megah, terdapat sarana rekreasi yang sangat lengkap. Tapi kini hanya tinggal bekas-bekas bangunan yang sudah tidak terawat lagi. Pohon dan belukar, tembok lumut, sampah berserakan cukup membuat merinding untuk melewati satu persatu area yang ada di dalamnya. Oleh karenanya tempat tersebut dikenal dengan aura-aura gaib yang sangat kental. Bahkan masyarakat sekitar menyebutnya dengan kota hantu. Berbagai kisah mistis menyelimuti tempat tersebut. Pohon, banyak fenomena gaib yang sering terjadi di bangunan tua ini. Mulai dari suara-suara mistrius hingga sosok-sosok mengerikan kerap diungkapkan oleh sejumlah pengunjung. Hotel Lembah Dieng yang terletak di kota Malang merupakan sebuah hotel yang dibangun pada tahun 1980-an. Dan tidak dilanjutkan lagi pembangunannya karena suatu hal sehingga dibiarkan terbengkalai dan tak terawat. Bangunan hotel dikelilingi oleh deretan pohon-pohon besar dan rindang. Serta ditumbuhi lumut dan rumput liar menambah kesan angker yang melimuti bangunan yang beberapa konstruksinya mulai hancur. Bangunan hotel tersebut dibangun di atas bukit yang konon dijadikan lokasi pembantaian pada zaman penjajahan Belanda. Menurut cerita warga sekitar pada area lorong di lantai dua bangunan hotel merupakan lokasi yang kerap kali terjadi penampakan sosok makhluk aseral. Dan kabarnya ada juga sosok tua yang berjalan menyeret lantai serta kerap kali terdengar suara tangisan dan rintihan minta tolong. Yang konon berasal dari suara korban-korban yang dibantai di lokasi tersebut. Sebuah bangunan bekas kolam renang di desa Kaujon, Serang, Banten dipercaya masyarakat menyimpan kisah-kisah misteri. Wahana rekreasi tersebut sudah puluhan tahun terbengkalai. Dan kini kondisi yang tak terawat hanya menyisakan dua kolam renang yang sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon besar rindang dan sembak belukar yang tumbuh secara liar. Masyarakat sekitar menceritakan bahwa kolam renang ini dahulu ditutup karena seringkali menelan korban jiwa. Banyak anak kecil tenggelam saat berekreasi di kolam ini puluhan tahun silam. Dan menurut cerita warga sekitar, di lokasi tersebut kerap kali terjadi penampakan sosok anak-anak. Bangunan Tuan Terbengkalai kerap kali mengundang misteri. Seperti salah satunya bekas pabrik tekstil di daerah Renas Dengklok, Karawang, Jawa Barat yang konon menjadi sarang makhluk asral. Semula bangunan dua lantai ini merupakan pabrik tekstil. Namun sejak tahun 2003, pabrik tak beroperasi lagi. Bukan karena bangkrut, melainkan lahan yang kurang besar sehingga semakin lama alat pabrik semakin tak tertampung. Pabrik pun dipindah tempatkan. Lahan seluas 3.580 meter persegi akhirnya terbengkalai. Kabarnya, masyarakat sekitar kerap kali diganggu oleh penampakan sosok tentara jaman penjajahan di sekitar bangunan tersebut. Dan sosok penampakan pemilik warung makan di sekitar pabrik. Berlokasi di desa Mekarsari, Celengsi, Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah rumah hancur yang kabarnya telah dirusak warga karena pemiliknya diduga menganut aliran sesat. Dan kini rumah itu dibiarkan terbengkalai sejak puluhan tahun lalu. Terlihat bekas fondasi telah tertimbun pohon besar yang rindang dengan batang dan daun yang menjalar ke seluruh bagian bangunan. Ada cerita yang beredar di warga sekitar tentang bangunan bekas rumah tersebut. Konon, warga sekitar kerap kali diganggu sosok penampakan manusia tanpa kepala dan wanita berambut panjang. Rumah kosong dan tak berhuni seringkali dianggap angker atau menakutkan. Namun hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya bangunan yang tidak terpakai dan terbengkalai kerap dijadikan tempat tinggal bagi makhluk-makhluk asral. Rumah tua di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini menjadi salah satunya. Sebuah gedung kosong berlantai 4 di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini memiliki aura mistis yang sangat kental. Mungkin karena situasinya yang sepi dan gelap, ditambah bangunan yang sejak awal dibangun tidak pernah dihuni sama sekali. Di bagian dalam rumah terdapat sejumlah benda yang sudah usang, sehingga menambah kesan angker bangunan. Konon, menurut cerita yang beredar, terdapat menampakkan sosok berwujud ular di rumah tua tersebut. Pemirsa telah tujuh mistri tempat terbengkalai di Indonesia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!